Dua, memberdayakan pasien dan keluarga. Pimpinan mendorong ketiga, staff klinis memberi PPA, bekerjasama dalam tim yang efektif, mendukung proses kolaborasi interprofesional, dan empat asuhan berfokus pada pasien. Jadi empat aspek penting itu dikatakan sebagai budaya keselamatan. Dan kalau dipakai istilah budaya keselamatan, memang inti besarnya adalah keselamatan pasien. Tapi kita lihat tadi di risiko bahwa rumah sakit akan lebih aman ketika patient safety-nya diproses, tapi juga safety dari medical staff, dan sebagainya. Budaya keselamatan merupakan hasil dari nilai-nilai, sikap, persepsi, kompetensi, pola perilaku, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu output besar dalam upaya rumah sakit menciptakan refleks-refleks perilaku dari SDM-nya, paradigma-nya terutama. Dan ini menjadi satu budaya. Tidak mudah ketika budaya itu sangat minim, tidak kondusif, menjadi mudah ketika budaya itu memang sudah lama tumbuh. Sebagai surveyor, saya sebagai surveyor pembimbing melihat hal-hal itu. Dan ini kuncinya adalah di leadership. Selalu di leadership. Karena leadership dengan roh PDCA, PDSA, dia akan terus menerus menilai, termasuk budaya. Belajar dari KTD, jadi tentu dari insiden-insiden keselamatan pasien. Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan, dimuat dalam maksud dan tujuan TKRS itu. Perilaku yang tidak layak, inappropriate, seperti kata-kata bahasa tubuh yang merendahkan, menyinggung perasaan sama staff, misalnya mengumpat, memaki. Perilaku yang mengganggu, disruptif. Perilaku tidak layak dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal, non-verbal, yang membahayakan, mengintimidasi stalwartin, dengan celetukan maut. Wah, ini mah obatnya gak boleh dikasih nih, sebenarnya. Ya, pasien dirujuk ke kita, lalu kita celetukan itu, artinya menyalahkan rumah sakitnya ke sana. Obatnya ini salah, tamatan mana sih dia ini? Itu berbagai celetukan yang kurang. Melarang perawat untuk membuat laporan tentang KTD. Nanti kita kena kuman loh, ya. Jadi jangan, simpan aja udah. Memarik stabilisnya di depan pasien. Kemarin yang ditunjukkan dengan melempar alat bedah di kamar operasi. Ya, ini kadang-kadang senyum tuh, saya lihat perawat. Berarti udah, bukan sering, tapi pernah gitu ya, membuang rekam medis di ruang perawat, dibanting, dilempar ke lantai. Oke, itulah, apa, tidak mendukung budaya keselamatan. Perilaku yang melecehkan harasmen terkait dengan ras, agama, suku, termasuk gender, termasuk kelecehan seksual. Nah, sebaliknya, hal-hal penting menuju budaya keselamatan pasien, di dalam maksud tujuan itu, ditampilkan empat. Staff mengetahui bahwa kegiatan operasional rumah sakit berisiko tinggi. Ini sebenarnya budaya pertama, ketika kita masuk bekerja, sebagai pegawai baru apalagi, kita harus ingat, rumah sakit itu sangat rumit, kompleks. Bertekad melaksana tugas dengan konsisten serta aman. Inspiring forbiddenness dalam aspek terminologi medical legal, itu menyatakan upaya terbaik. Jadi, selalu menggunakan standar, menerapkan standar yang ada. Dua, regulasi standar yang mendorong staff tidak takut mendapat hukuman bila membuat laporan. KTD, KNC, atau insiden keselamatan pasien yang lain. Direktur rumah sakit mendorong tim keselamatan pasien melaporkan insiden keselamatan pasien. Ini leadership lagi. Baik ke tingkat nasional, dan tentu di dalam. Terakhir, mendorong kolaborasi antara staff klinis, lagi-lagi, APT, asal pasien terrepiasi, dan mencari penyelesaian masalah keselamatan pasien. Jadi, dengan sendirinya, komitmen dari rumah sakit menyediakan berbagai sumber. Oke. Evaluasi rutin dengan sendirinya adalah sesuatu roh dari PDSA tadi ya, PDTA, PDSA, Plan to Study Action. Nah, TKRS mengembangkan heratman, menjabarkan heratman itu yang sudah dijalankan oleh broker rumah sakit. Dan tadi sudah saya sampaikan slide ini, menjadi sangat penting leadership itu kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh sinergi yang positif antara pemilik atau representasi pemilik, Direktur, para pimpinan rumah sakit, kepala unit kerja, kepala unit pelayanan, kepala instalasi, dan sebagainya. Karena, memang budaya adalah merupakan satu pengamatan, pengaturan, pengelolaan tumbuhnya budaya yang kondusif, peran leadership menjadi sangat penting. Ini ada lima atau enam sorry, hal-hal yang menjadi pelaksanaan dari leadership tadi. Mulai dari pemilik, hierarkinya, direksi, kepala bidang, manajemen sumber daya manusia, manajemen PMKP, termasuk risiko, vision safety, manajemen kontrak, manajemen sumber daya, sampai dengan manajemen etis, dan terakhir budaya yang selamat terpaksa. Slide ini sudah saya sampaikan, dan rumah sakit didorong untuk berdasarkan Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit pasal 36 untuk menerapkan Good Hospital Governance, Good Clinical Governance, dan SNARS itu mendorong Good Patient Care. Sedikit ilustrasi Good Patient Care adalah sederhana ketika seorang pasien lansia stroke selesai dirawat, ditutup, tentu di depan ada di sharpeningnya. Pak, DPJP sudah mengizinkan besok Bapak pulang, Bapak ini tenaganya masih empat, belum bisa jalan biasa, harus di Bapak. Nah, Bapak harus menjalankan fisioterapi tiga kali seminggu programnya, selama sebulan nanti devolusi. Bapak tinggal di Bogor, dirawatnya di Jakarta. Di rumah hanya dengan Ibu yang sudah lansia juga, sehingga tiga kali seminggu untuk fisioterapi ke rumah sakit kami ini kendalanya besar. Oleh sebab itu, Pak, di Bogor kami sudah ngecek, sudah mendata, adanya klinik fisioterapi ada empat, ada lima, ini alamatnya, yang dekat rumah Bapak ini, kalau naik angkot nomor sekian, daftar jadwal fisioterapisnya ini, tarifnya ini, itu yang disebut good patient care. Salah satu contoh sederhana. kita bukannya datang ke Bogor, ngambil dari rumahnya, ngantar ke klinik, bukan. Jadi, kita beri dia kemudahan, sehingga kontinuitas pelayanannya terlaksana terus, sekalipun dia di rumah, tanpa hubungan sama kita. Ini tadi sudah disampaikan. nah, ini sudah sering saya gunakan satu artikel dari Kompas, pentingnya organization diagnostik untuk menjadi high performance organization. Jadi, artikel ini membandingkan atlet dan organisasi. Tahun 2016, kita dapat medali emas di Olimpiade karena campuran bulu tangkis. Dikatakan artikel ini membandingkan atlet dan organisasi. atlet supaya menang butuh fisik teknik prima. Kalau rumah sakit, analognya adalah sistem, structure, dan people. Yang kedua, butuh atlet itu strategi, taktik yang gitu supaya bisa menang. Rumah sakit, strategi, termasuk isi-misi tujuan. Nah, pada tingkat dunia, atlet itu fisik, teknik, strategi sudah sama. Hampir kada-beda. Yang memenangkan pertandingan, faktor mental. Dan analoginya adalah budaya. Leadership. Supaya bisa menang, Bapak Ibu, rumah sakitnya, haruslah punya kedua hal ini. Dan leadership, di sini gambarnya diperbesar, memang besar. Dia lebih penting. Ya, jadi, ini tadi sudah disampaikan budayanya. Dan, budaya dimensi yang begitu banyak, tentu saja harus ditumbuhkan, haruslah dimiliki kompetensi budaya. Cultural competence. Kalau gak punya ini, kita paham yang lain tadi, tetap gak jalan. Saya kasih ilustrasi kecil. juga dari cerita nih, dari diskusi. Seorang dokter melakukan ronde, ketemu pasiennya di tempat tidur, lalu wawancara, bagaimana sakitnya Pak, obatnya udah diminum. Melihat mukanya. Ini kebetulan hari pertama nih. Hari pertama atau akhir hari. Dia selesai, pasien itu ngeluh kepada perawat. Dokter itu kurang sopan loh. Loh, kenapa Pak? Saya ini ngerat nih. Kalau di tempat saya, kalau ngomong sama saya harus nunduk. Gak boleh lihat mukanya. Dokternya dikasih tahu. Kok gitu ya? Waduh, nanti saya minta maaf deh. Dia pergi ke berikutnya, dia setelah dengar itu, dia ronde ke pasien lain. Dia ingat tadi. Sehingga dia gak lihat mukanya sekarang. Bapak, gimana? Obatnya udah itu. begitu dia selesai, pasiennya bilang ke perawat, itu dokter itu kurang ajar. Dia gak lihat saya. Emang saya kambing cong ya Pak? Nah, itu kan kemampuan seseorang untuk melihat keluar dari dirinya. Kompetensi kultural. Culture competence. Harus punya. Ini aneh nih orang gak mau pulang hari Sabtu. Gimana sih? Ya, padahal ada budaya itu kan. Apalagi kalau vegetarian gak mau makan daging, Pak Ayah nih orang nih, kita butuh proteinnya supaya naik, dia gak mau makan daging lagi. Dan sebagainya. Jadi, dari suatu majalah Annals of Oncology 2012, kita harus memperlakukan dalam konteks kompetensi kultural, kita harus memperlakukan pasien kita sebaik mana kita ingin diperlakukan oleh orang-orang lain. Kunci menuju kompetensi kultural adalah PCC dibangun atas dasar respect, sensitif, sabar, kemitraan, kejujuran, dan sebagainya. Oke, jadi kompetensi kultural itu akan kalau kita tumbuh dengan baik, tim kita juga increase respect, kreativitas, kaget-kagetan kita turun, decrease unwanted surprises, dan sebagainya. Oke, tadi sudah saya sampaikan mapping ini, karena ini juga kompetensi kultural. Jadi, budaya keselamatan pasien tadi sudah diungkap di TKRS 1331, 3.1 adalah staff klinis memperlakukan satu sama lain secara hormat, melibatkan, memberdayakan pasien keluarga, PPA bekerjasama sebagai tim, asuhan berfokus pada pasien dengan gambar yang ini. Jadi, itu lebih mudah kita memahami budaya keselamatan, kolaborasi dalam aspek yang ini, APT-nya, dengan 9 pelaksanaan sehari-hari. Ini semua penerapan dari budaya keselamatan. awalnya, budaya keselamatan ini kan dari sudah lama nih, Bapak kita, Hippocrates. First, do no harm. Kalau kita memberikan asuhan, ingat ya, jangan bikin dia cedera. Itu sudah pesan dari sana, jauh-jauh hari. Jadi, oleh sebab itu, leadership haruslah menciptakan, mendukung hal tersebut, TKRS 13, dengan berbagai EP-nya yang harus kita pahami, lalu memonitor, karena budaya itu tubuhnya kadang-kadang pelan, kadang-kadang masih di daerah negatif, ya, sehingga harus ditumbuhkan menjadi positif. Melakukan monitoring, lalu memperbaikinya dengan program budaya keselamatan. EP-EP-nya sampai dengan 6, Bapak-Ibu nanti bisa baca. Nah, sekarang kalau kita coba dibantu oleh berbagai literatur, sedikit saja, Patient Safety Culture, ya, ada 6 elemennya, kita akan lihat sedikit, leadership, pemimpin mengakui lingkungan pelayanan kesehatan adalah lingkungan berisiko tinggi, dan berusaha menyelaraskan visi-misi, kompetensi staff, sumber daya fiskal, manusia, dan dari ruang rapat sampai ke garis depan. Teamwork, semangat, kolegialitas, kolaborasi, kerjasama, tadi kita sudah bahas, asoan pasien terintegrasi, evidence-based, pasti, yang waktu kita menyusun PPK, communication, lingkungan, ada di tempat tanggungan staff, individu tidak perlu, ya, deskripsi, berjalan, memiliki hak, jadi semua melakukan komunikasi sehingga kontribusi profesinya setara. Learning, rumah sakit belajar dari kesalahannya, organisasi yang terus menerus membelajar, biasanya dia makin lama, makin kuat. Lalu, just culture, budaya yang mengenali kesalahan sebagai kegagalan sistem, jadi di dalam just culture ini, budaya keselamatan pasien yang paling mutakhir, itu memang individu ada tingkatan-tingkatan kekurangannya, dan kemudian, tetapi sebagian besar, insiden-insiden yang terjadi adalah kesalahan dari sistem. Kemudian, PCC. Jadi, tadi, dalam tabel bahasa Inggrisnya, inilah tipologinya, dengan sedikit uraian-uraiannya yang itu tidak akan kita bisa bahas secara detail, diagram tulang ikan juga akan membantu kita. Nah, beberapa literatur kedua, fiturnya adalah fitur budaya keselamatan pasien yang positif, semua karyawan mengidentifikasi, menyelesaikan masalah keselamatan. Semua. Karyawan mencari kesempatan untuk membantu orang lain, melakukan intervensi bila diperlukan, penguatan perilaku yang lebih aman, karyawan menerima akuntabilitas untuk keselamatan, dan, saya akan masuk saja ke dua gambar terakhir yang sangat mudah dipahami. Gambar ini berasal dari satu literatur yang cukup bagus, Imperial Patient Safety Transnational Resource Center 2016, judulnya Patient Safety 2030. Jadi, gambar pertama ini adalah daftar hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak melapor insiden keselamatan pasien. Karena insiden ini tidak is not preventable. Jadi, tidak preventable, insiden keselamatan tidak preventable, misalnya seseorang CA diberi situs statik, rambutnya rontok. Itu tidak bisa di-prevent, tidak bisa terjadi. Tapi itu masih positif lah, tapi dia tidak akan melapor. bukan satu prioritas. Lack of belief bahwa kalau melapor ini tuh akan diperbaiki. Dan seterusnya, jadi ini daftar kalau rumah sakit itu menyusunnya menjadi satu daftar, lakukan pengeluaran agar ini tidak ada. Sebaliknya yang positif, saya melapor karena ini, karena tidak takut dihukum. Tahu betul cara melapornya dan sebagainya. Jadi, ini udah satu daftar, akhirnya kita sebut budaya keselamatan. Oke? Dan ada satu lagi, the role of leadership. Saya coba susun itu. budaya keselamatan yang kuat adalah kombinasi dari sikap dan perilaku yang paling baik dalam mengelola bahaya yang tak terlalakan, yang tercipta saat manusia secara iner tidak dapat diterima, bekerja di lingkungan yang sangat kompleks. Pemimpin adalah penjaga keamanan psikologis, mereka harus membangun budaya keselamatan yang kuat. pemimpin adalah penjaga penjaga keamanan, oh ini sama, kemudian dalam setiap organisasi pelayanan kesehatan rumah sakit dalam hal ini, prioritas utama kepemimpinan adalah bertanggung jawab atas asuhan yang efektif sekaligus melindungi keselamatan karyawan dan penghujung. Pemimpin yang kompeten bijaksana berkontribusi terhadap perbaikan keselamatan dan budaya organisasi. Database insiden-insiden keselamatan pasien itu haruslah dibangun. Saya kira ini nanti bagian dari slide-slide referensi yang dapat Bapak Ibu Baca cukup berharga untuk dibaca secara pelan-pelan kalau dibaca sekarang nanti vertigo lagi kayak tadi. Nah satu eksekutif summary dari buku ini ya Patient Safety 2030 adalah bahwa tidak ada solusi sederhana untuk meningkatkan keselamatan. Ingat tidak ada yang sederhana. Tadi memang disederhanakan empat hal saling menghormati mengajak pasien dan seterusnya. Laporan ini mengulas sebenarnya empat hal ini di masa depan bahwa bagaimanapun pendekatan untuk hal-hal yang merugikan itu harus sebagai sistem risiko maksudnya. budaya itu adalah memang sangat vital berperan menekan risiko menekan meningkatkan keselamatan pasien pasien adalah partner lalu kita harus evidence-based jangan sampai baik-bias menggunakan PPK yang tidak benar. Ini satu literatur lagi tidak akan saya bahas tapi sebaiknya Bapak-Ibu membaca karena ini juga cukup baik judulnya tadi adalah Learning a Culture of Safety Leading a Culture of Safety A Blueprint for Success jadi ini diagramnya urain-urainnya ada di dalam slide-slide yang sudah saya buat pertama menetapkan visi bangun kepercayaan memilih mengembangkan Dewan Pembina Opening Board Prioritaskan keamanan memimpin menghargai budaya yang adil menetapkan harapan perilaku organisasi demikian Bapak-Ibu sekalian memang budaya keselamatan harus diperapkan salam keselamatan Pak Seng baik Bapak dan Ibu sebenarnya Dokter Neko masih akan memberikan banyak lagi materi-materi tentang budaya keselamatan tapi nanti mungkin di dalam flesis yang akan disampaikan sudah terangkum di sana semua dan mungkin Bapak dan Ibu bisa membacanya di sana karena waktunya tidak mencukupi untuk dibahas seluruhnya di sini baiklah kita akan membuka diskusi saya persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya mungkin sementara untuk tiga orang saja mungkin masing-masing kelompok satu orang-satu orang yang mewakili saya persilahkan ya silahkan Ibu kelompok ini Ibu ya dua satu lagi kelompok kiri tiga terus sementara tiga orang dulu yang mewakili dari seluruh peserta saya persilahkan Ibu yang mana nih yang tadi kalau tidak salah yang berkerundung hitam yang ditunjuk Ibu mohon maaf masing-masing kelompok hanya untuk satu silahkan Ibu ya terima kasih saya Dr. Siti dari RSC Surakarta yang mau saya tanyakan dalam budaya keselamatan ini sebenarnya kan mungkin kita dalam keseharian kita sudah melaksanakan budaya keselamatan ini cuman kan memang untuk pada kalau dari kas nanti kan dokumentasinya apa kan seperti itu kira-kira dengan dokumentasi atau alat apa yang kita bisa untuk mengukur budaya keselamatan ini mungkin itu terima kasih silahkan dilanjutkan Ibu selamat sore saya dengan Dr. Dita Melia dari Rumah Sakit Jakarta saya mau menanyakan sedikit di elemen penilaian PMKP 12 mengenai manajemen risiko disitu tertulis rumah sakit mempunyai program manajemen risiko yang meliputi satu sampai dengan enam yang ada di maksud dan tujuan yaitu kalau yang dari saya baca disini meliputi komponen-komponen penting program manajemen risiko formal yang meliputi identifikasi risiko prioritas risiko pelaporan risiko manajemen risiko investigasi kejadian yang tidak diharapkan atau KTD dan manajemen terkait tuntutan atau klaim disini saya agak bingung karena melihat dari saya sudah mencoba membaca beberapa literatur sebelumnya mengenai proses manajemen risiko disini kan ada seperti yang tadi ditunjukkan ada tegangan konteks lalu asesmen risiko yang terdiri dari identifikasi analisa evaluasi kelola risiko monitoring dan komunikasi kalau di programnya di programnya sendiri ini untuk di poin keempat manajemen risiko itu maksudnya proses itu semuanya atau bagian dari risk manajemen proses tersebut lalu disini juga kan tercatat untuk daftar risiko dan pelaporan risiko pelaporan risiko itu maksudnya untuk risiko yang sudah didaftarkan lalu terjadi ataukah untuk insiden yang di luar dari risiko yang sudah didaftarkan bagaimana misalnya terjadi hal-hal yang berisiko tapi sebelumnya belum didaftarkan dalam daftar risiko oleh masing-masing unit kerja misalnya seperti itu terima kasih banyak terima kasih silahkan saya Dr. Ahmad dari rumah sakit Anwar Medika yang saya tanyakan di salah satu EP yang baru di PMKV ini yang di edisi nasa edisi 1 disebutkan bahwa rumah sakit melakukan pengukuran budaya keselamatan pasien nah ini kami dari rumah sakit masih bingung dengan toolsnya yang dipakai apa karena belum ada ketetapan baik di buku atau di apapun apakah dari cukup dari jenis pelaporan IKB-nya atau dari jenis RCA-nya atau dari beberapa literatur yang saya baca itu menggunakan HSOVC jadi HSOVC yang dikembangkan oleh HRG dimana rumah sakit dituntut melakukan sebuah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode cross-sectional studies sehingga nanti itu butuh waktu yang cukup panjang pengukurannya jadi tidak bisa yang langsung cepat gitu nah kami dari rumah sakit mohon pencerahan kira-kira cara mana yang paling efisien dalam melakukan pengukuran budaya keselamatan pasien sekian terima kasih terima kasih dokter Niko ada tiga penanya saya persilahkan untuk dijawab dari rumah sakit jiwa Surakarta ya budaya keselamatan pasien sudah dijalankan lalu akan ditanya dokumentasinya jadi ini nanti pertama akan tadi digunakan juga pertanyaan bagaimana kita mengukur nah kalau kita mengukur itu kita harus bikin indikator seperti yang disampaikan dokter kembangkan indikator di indikator berdasarkan apa-apa yang tadi dikembangkan indikator insiden itu bisa menjadi salah satu insiden-insiden keselamatan pasien lalu yang survei akan menanyakan dokumentasi apa kita harus sangat memahami EP-nya ya elemen penilaiannya elemen penilaian itu didukung oleh maksud tujuannya jadi urein-urein dalam maksud tujuan itu akan mengarahkan dokumentasi apa saja yang terakhir adalah instrumennya jadi baca instrumennya yang sudah diterbitkan oleh KARS sehingga jelas dokumentasi yang dimaksud itu apa contoh kalau diminta bukti pelatihan sudah dilakukan pelatihan terhadap staff maka misalnya di dalam instrumen itu akan disampaikan satu tornya supaya ada ini in-house kalau pelatihan itu in-house ya kemudian yang kedua materinya apa ya di dalam tor pasti ada pembicaranya kompetensinya dan seterusnya materi yang ketiga daftar hadir yang keempat sertifikat atau tanda ikut serta yang terakhir tentu saja adalah laporan pelaksanaan pelatihan itu yang paling lengkap biasanya jadi itulah contoh di dalam instrumen akan disampaikan hal itu jadi dokumentasi apa kita harus baca itu dari rumah sakit Jakarta tentang tadi disebut manajemen risiko PMKP 12 saya sarankan membuat buku ini sudah semua ini sudah tertuang di dalamnya jadi buku ini disusun dengan layout yang sudah disampaikan seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan itu ada di dalamnya termasuk ini tegakkan konteks identifikasi risiko dan seterusnya lalu diurekan asesmen risiko dan sebagainya kalau pelaporan 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 yang ada di dalam PMKP ini maupun di TKRS adalah pelaporan insiden keselamatan pasien nah kalau dari pertanyaan tadi pelaporan yang belum masuk ke register atau tentang hal-hal yang sudah masuk ini semua bersifat pelaporan di dalam ya jadi buku ini akan tentu mendeskripsikan tentang pelaporan ini 6 Romawi sistem pelaporannya akan terorain situ jadi surveyor akan membaca hal ini lalu dia akan melihat bukti-bukti sesuai apa yang telah diatur oleh rumah sakit tentang pelaporan pelaporan insiden keselamatan pasien wajib dilaporkan secara nasional nah itu kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien dan itu harus menghubungi dulu ada buku betul ada buku panduannya di dalamnya harus dilakukan kontak dulu dengan email minta password dan seterusnya terakhir dari Anwar Medica pengukuran budaya di dalam standar maksud tujuannya juga dan IP-nya tidak secara eksplisit dimintakan satu metode nah kalau tidak dimintakan satu metode pilih aja sendiri yang paling sering saya dorong adalah MAPSAF itu Manchester Vision Safety Framework memetakkan tentang budaya-budaya yang berkembang di unit yang ada lima kategori itu dari mulai pathological sampai generatif jadi silahkan pilih alat yang paling mungkin paling visible dilaksanakan buat urayanya dan seterusnya dan kemudian questionernya ada metode itu lain dengan questionnaire yang cukup juga cukup sederhana silahkan aja dilakukan boleh pilih saya kira demikian terima kasih dokter Niko baiklah bapak dan ibu dua materi sudah disampaikan oleh dokter Niko dan mohon beri upload untuk dokter Niko terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih